Hai semuanya jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel YouTube Dapur Mang Acep di video hari ini saya mau buat olahan daging sapi yang enak banget yuk teman-teman ikuti langkahnya disini saya sudah ada baking powder satu sendok makan nanti bakal saya larutkan dengan air cara seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk mengempukan daging kalau tidak ada presto bisa menggunakan cara seperti ini tapi kalau ada presto teman-teman misal mau pakai presto cara seperti ini bisa di keep ya nah ini diaduk sampai baking powder nya larut kemudian cairan atau larutan baking powder ini saya tuangkan ke dalam satu kilo daging sapi yang sudah saya potong kotak-kotak atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman saja selanjutnya daging sapinya ini saya remas-remas atau diaduk agar meresap dan tercampur rata setelah semuanya tercampur rata diamkan kurang lebih selama 30 menit kemudian nanti kalau sudah 30 menit dibilas dicuci sampai bersih hingga tidak ada cairan atau larutan baking daging powdernya yang menempel di daging sapinya daging sapinya ini kita sisihkan dulu saya mau buat bumbu halusnya haluskan 14 siung bawang putih 17 siung bawang merah 5 cabai merah keriting 10 kemiri yang sudah disangrai sebelumnya 1 sendok teh terasi atau 2 saset terasi 1 ruas kunyit 2 jempol jahe 1 ruas kelingking kencur 10 keluak yang sudah dihancurkan dan diambil hitamnya lalu agar mempermudah menghaluskannya saya tambahkan sedikit air ini hasilnya sudah jadi lalu mau kita tumis panaskan minyak tumis bumbu halusnya kemudian ini ditumis sampai tanek atau tidak tercimbau bumbu mentah karena ada kemirinya ya masukkan 4 batang serai 2 jempol lengkohas 6 lembar daun salam 10 lembar daun jeruk kemudian ini aduk sampai semuanya tercampur rata tambahkan 20 gram gula merah 3 sendok makan ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok makan kaldu sapi bubuk 3 sendok teh garam selanjutnya ini dimasak diaduk rata agar bumbu lainnya tercampur selanjutnya disini saya ada air 2,5 liter kemudian masukkan daging yang sudah direndam sama baking powder dan sudah dicuci bersih setelah itu masukkan bumbu halus yang tadi kita tumis kemudian aduk rata selanjutnya disini saya tambahkan asam jawa 1 bungkus kecil ya teman-teman nah udah seperti ini aduk dan masak sampai matang atau airnya sampai berkurang koreksi rasa kalau sudah oke siap disajikan waktu yang diperlukan untuk memasak rawan dengan cara seperti ini saya kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 45 menit ini dia rawan jawa timurannya sudah jadi rasanya enak banget disajikan dengan kecamba dan telur asin serta sambal dan lebih nikmat lagi kalau pakai kerupuk udang wah makin nikmat banget buat teman-teman bisa dicoba di rumah semoga resep ini bermanfaat sampai disini dulu resep dari ibu acep jangan lupa untuk subscribe, like dan komen sampai ketemu lagi di resep selanjutnya hanya di youtube Dapur Mang Acep selamat menikmati selamat menikmati